Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dimanapun kalian berada kita lanjutkan pembelajaran tentang ekonomi syariah dengan tema teori akad dan transaksi dalam ekonomi syariah apa itu akad akad atau dalam bahasa Arabnya al-abdu secara bahasa berarti al-rabdu ikatan hubungan atau al-itifak artinya kesepakatan sedangkan secara terminologi hukum Islam akad berarti pertalian antara ijab dan khabul yang dibenarkan oleh syara' atau syari'an yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya dasar hukum akad dasar hukum dilakukannya akad adalah Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu Rukun dan syarat akad menurut pendapat ulama rukun akad ada tiga yaitu yang pertama adalah orang-orang yang melakukan akad atau akid contohnya penjual dan pembeli yang kedua sesuatu yang diakadkan atau ma'kun alai contohnya harga atau yang dihargakan yang ketiga ma'udu' al-akad yaitu tujuan atau maksud dilakukannya akad dan yang keempat sigod yaitu ijab dan khabul syarat-syarat akad yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad dan yang kedua syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad syarat-syarat yang bersifat umum yang pertama kedua orang yang melakukan akad dalam kondisi sehat maka akad orang yang tidak sehat atau orang gila dan semisalannya akadnya tidak sah yang kedua yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya dan yang ketiga akad itu diizinkan oleh syarat atau syari'an dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akad yang memiliki barang yang keempat akad bukan jenis akad yang dilarang yang kelima akad dapat memberi faedah dan yang keenam ijab harus berjalan terus maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kobul dan yang terakhir ijab dan kobul harus bersambung jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya kobul maka ijab yang demikian dianggap tidak sah syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad syarat khusus ini juga disebut dengan idofi atau tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan macam-macam akad menurut ulama fiqih akad dapat dibagi dari beberapa segi namun dalam hal ini kita akan membahas pembagian akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syariat atau syarat sehingga akad dibedakan menjadi dua iaitu akad suhih dan akad yang tidak suhih akad suhih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan berukun sedangkan akad yang tidak suhih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut hal-hal yang membatalkan akad transaksi yang pertama berakhir masa berlaku akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu yang kedua dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat dan yang ketiga dalam satu akad yang bersifat mengikat akad dapat berakhir bila akad tersebut fasik atau rusak atau berlaku khayar syarat dan khayar aib atau akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad atau telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna yang keempat wafatnya salah satu pihak yang berakad namun menurut Muhammad Ali Hasan dalam buku yang berjudul berbagai macam transaksi dalam Islam akad tersebut bisa diteruskan oleh ahli warisnya jenis akad pada bank syariah yang pertama akad berupa pola titipan seperti wadi'ah yada amana dan wadi'ah yada mauna yang kedua akad pola pinjaman seperti kor dan kordul hasan yang ketiga akad pola bagi hasil seperti muda roba dan musyaraqah yang keempat pola jual beli seperti murabaha salam dan istisna yang kelima pola sewa seperti ijarah dan ijarah wa iqtina dan yang keenam pola lainnya seperti wakala kafala hiwala ujur saraf dan rahun pembahasan lebih detail tentang akad atau jenis akad yang ada pada bank syariah ini insyaallah akan kita bahas dalam video-video berikutnya demikian penjelasan tentang teori akad dan transaksi dalam ekonomi syariah mudah-mudahan bermanfaat al-afuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati